Kita ke Jawa Tengah, saudara sejumlah komunitas kemanusiaan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah membagikan bantuan kepada warga terkonfirmasi corona yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Bantuan paket sembako ini dibagikan secara langsung melalui tokoh masyarakat setempat. Banyaknya warga yang terpapar virus corona dan menjalani isolasi mandiri di rumah mengetuk sejumlah aktivis di Kabupaten Rembang untuk turun memberikan bantuan. Aktivis yang tergabung dalam Yakut Center ini turun langsung ke pengukiman penduduk untuk menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga. Bantuan paket sembako ini diberikan untuk memberi support dan dukungan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Ketikatan distribusi bantuan dari komunitas Yakut Center Kabupaten Rembang Ini tidak dari Pemkap, meskipun saya wakil bupati, ini saya secara pribadi karena saya anggota komunitas, jadi ikut nyengkuyung bantuan sosial ini. Tersaranya warga masyarakat yang terdampak atau terpapar COVID-19, tapi yang isolasi mandiri, yang isolasi di rumah. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Rembang cukup tinggi. Tren kasus yang meningkat sempat membuat kapasitas tempat tidur ruang perawatan isolasi COVID-19 penuh pada pekan lalu. Untuk menekan laju kenaikan kasus COVID-19, Pemkap Rembang menerbitkan kebijakan larangan perjalanan dinas bagi ASN hingga 9 Juli mendatang.